Kulkas ini memang sebenernya adalah kulkas impian gue Balik sedikit ke 2011, pertama kali gue ke Jepang baru tau kalau ternyata ada kulkas dengan banyak laci dan kompartemen kayak gini Lalu fast forward ke 2020, akhirnya gue memutuskan beli kulkas ini setelah 9 tahun ngecengin Dan hari ini akan sedikit cerita suka duka sambil review-review kecil buat kalian semua Sebelumnya gue itu selalu beli kulkas second atau bekas display Atas dasar reducing waste atau budget friendly Gue tuh gak masalah pake second, I'm happy banget Cuma masalahnya kemarin itu sama kulkas gue terakhir itu sering banget tiba-tiba mati di saat gue harus ngestorasi ketika gue lagi nyusuin Dan berulang kali nelfon call center brand yang bersangkutan Sayangnya susah buat dapetin jadwal yang cepet dan langsung dikerjain Akhirnya dikerjain sama tukang lain tapi tetep suka mati-mati Long story short, gue insecure karena ini berhubungan dengan makanan bayi Jadi akhirnya gue memutuskan untuk merelakan kulkas lama gue untuk diadopsi sama temen gue Dan gue beli kulkas baru yaitu adalah Hitachi RG520 GN Kulkas Hitachi ini gue beli dengan harga 20 juta sekian, gue lupa tepatnya berapa Dan seperti biasa, kalo nemu gue akan taro link pembeliannya di description box di bawah ya Sampai video ini dibuat, gue udah pake ini tuh sekitar 2,5 tahun Jadi gue harap bisa ngebuat reviewnya ini menjadi lebih objektif Ada beberapa hal yang mendasari gue milih kulkas ini Diantaranya tuh adalah, sejujurnya gak tau pendapat dari mana Tapi gue tuh sering banget denger kalo top 2-nya brand kulkas itu adalah Hitachi dan Electrolux Disclaimer, ini belum tentu valid ya Gue gak tau dari mana soalnya ini tuh kayak pendapat-pendapat orang Kalo oh AC itu Daikin yang paling bagus, kayak gitulah kurang lebih Dua, gue cocok sama desain-desain kulkasnya Hitachi Karena kebetulan slim dan friendly buat ditaro di rumah dengan besaran kecil kayak rumah gue Yang ketiga, jujur aja karena ada stated made in Japan Yang dimana secara konotasi itu biasanya kualitasnya lebih baik dibanding negara lain di Asia Tapi sebenernya, gue pun sampe hari ini gak tau yang made in Japan tuh apanya Apakah cuma desainnya, ataukah ada suatu benda di dalamnya, atau apanya itu gue gak tau sejurnya Yang keempat, walaupun sekarang kulkas tipe inverter ini makin banyak macemnya Cuma iya, salah satu alasan gue beli kulkas ini adalah karena ini tipe inverter Nah, supaya makin jelas, gue akan lampirin perbedaan kulkas konvensional dan inverter menurut pemahaman gue ya Inverter ini menang di energi efisiensi, sementara kulkas konvensional itu menang karena kemudahan mencari spare part Dan lebih familiar buat dibenerin Kita bisa pilih aja sih yang sesuai dengan preferensi kita dan kondisi yang kita punya Yang terakhir, ini adalah personal favorite Karena tipenya banyak laci dan banyak compartment Jadi ketika kita mau organize, itu lebih mudah dan lebih rapi nantinya Akan sadar diri, kalau gue itu bukan orang yang tepat buat ngomongin teknologi Tapi akan coba bikin sebuah rangkuman tentang speks dari Hitachi RG520 GN ini Supaya teman-teman bisa lihat Kulkas ini kapasitasnya 385 liter Cukup besar kalau dibandingin kulkas brand lain dengan ukuran yang serupa Totalnya ada 6 pintu dengan material tempered glass surface Dan dulu waktu beli, itu warna hitamnya abis Jadi terpaksa pake tipe crystal mirror door Ini minor sih, tapi jadi bikin keliatan rusuh Karena semua area tuh terpantul sementara luasan rumah gue kecil Salah satu kelebihan kulkas ini adalah karena dia punya fitur yang cukup banyak Dan fitur-fiturnya ini gak cuma gimmick Alias memang bener-bener membantu kehidupan kita di dapur Dan gue akan bahas sedikit diantaranya ya Yang pertama ada vacuum compartment Intinya ini tuh agak mirip sama chiller di kulkas biasa Cuma Hitachi pake teknologi vacuum photocatalyst preservation Ini beneran vacuum, karena kalo kita buka itu ada bunyi psst gitu lah Kayak vacuum, bener-beneran vacuum gitu loh Gunanya supaya makanan-makanan kayak protein hewani bisa lebih segar dalam waktu lebih lama Dalam posisi gak beku Jadi bisa langsung masak juga Terus selama 2,5 tahun ini gak pernah ada bau sama sekali Karena kulkas ini bisa ngurai aroma jadi karbon dioksida Yang kedua ada aero veggie compartment Ini sering digadang buat bikin bahan makanan jadi lebih longless Tapi perlu diingat kalo yang bikin bahan makanan longless itu gak cuma kulkasnya doang Tapi juga kondisi bahan makanannya Perilaku kita di dapur, cara penyimpanan, dan masih banyak yang lainnya Kalo dibanding kulkas gue yang sebelumnya, yaitu adalah 2 pintu atas bawah Ya, banyak bahan makanan yang jauh lebih tahan lama tanpa bikin keriput kalo disimpen di kulkas ini Tapi beberapa juga suka ada kok yang mendadak layu atau peot gitu tiba-tiba Ketiga adalah delicious freezing Menurut gue ini salah satu kelebihan dari tipe-tipe kulkas Jepang sih Dia punya area khusus buat ngebekuin sesuatu Sebutlah lagi mau bekuin gue secara individu buat food prep smoothies misalnya Atau mau prepping bikin frozen food Semuanya bisa diakomodir disini tanpa ngerusuhin penyimpanan lain di freezer Gue tuh termasuk orang yang sangat sensitif sama aroma Jadi gue selalu mastiin kulkas dan dapur dalam keadaan bersih Karena sadar diri, gue gak mampu nyium aroma macem-macem Nah, buat menjawab fitur ini membantu atau enggak Jawabannya buat gue, yes, sangat membantu Jadi gue selalu prep bawang Nah, patokannya dari situ aja Kulkas gue tuh gak jadi bau bawang Walaupun gue suka naruh bawang dalam keadaan udah di-slice Buat gue yang secara berkala selalu melakukan food prep dan meal prep dalam kondisi beku Punya freezer compartment ini amat sangat membantu Hitachi ini punya 3 compartment freezer Itu adalah yang dari yang paling besar sampai yang paling kecil Dan selama 2,5 tahun ini gue selalu masukin ke box gitu ya makanan-makanannya Dan box itu gue masukin ke dalam compartmentnya Jadi gak pernah berantakan Itu membantu sih Selama 2,5 tahun ini gue ngeliat gak pernah ada bunga es atau kondisi-kondisi anomali sih di dalam freezer Jujur aja, gue pikir ini gak penting Tapi ternyata akhirnya jadi salah satu fitur favorit gue Karena dengan udara panas di Jakarta Siang-siang minum pake es batu itu sangat membantu Jadi ini tuh adalah semacam teknologi untuk bisa bikin es batu secara otomatis Isi ulang airnya ada di part bagian dalam Dikontrol via control panel di bagian pintu Dan dalam hitungan jam bisa dipanen disini esnya nanti Secara ukuran, kalo buat gue sih cukup banget kok Buat stok beberapa hari atau beberapa minggu bahkan Belum pernah ada minornya sama sekali Tapi paling selama owning kulkas ini hampir 3 tahun Gue belum pernah cuci bersih tuntas bagian dalamnya Karena gak tau cara bukanya Cuma so far kalo diliat pake mata sih gak keliatan kotor sama sekali ya Ya tapi kan gak tau kotoran yang gak kasat matanya Jadi kalo temen-temen insecure bisa juga bersihin pake tablet pembersih Gak bakalan ngerasa ini penting Sampai nemu botol, jar, atau food container yang ternyata ukurannya anomali Intinya bagian dalam kulkas ini semuanya bisa diatur-atur yang sesuai sama kebutuhan kita Informasi sebenernya banyak banget di webnya Tapi intinya kurang lebih Hitachi TV ini punya teknologi buat bikin pendinginan jadi lebih efektif dengan konsumsi listrik yang rendah Dan ada pilihan safe atau trip mode yang bisa disesuaiin sama kondisi kita Akhirnya sampai di bagian pro kontra Oke kita mulai dari kontra ya Entah kenapa dan gimana tapi sekitar 1-8 lalat buah tuh kadang suka masuk di area dalam sini Dan ternyata hal ini juga banyak dibahas di platform diskusi di luar negeri Dari 2,5 tahun pemakaian pernah ada 1 kali kejadian freezer itu jadi agak kurang dingin gitu Dia jadi kayak berkeringat dan berair Tapi itu cuma 1 kali dan tanpa penyebab, tanpa dibenerin tiba-tiba dia bener sendiri Udah gitu doang Yang ketiga di bagian bawah vakum itu tiba-tiba ada es batu dan gue gak tau gimana cara ngilanginnya Gue harap ini cuma kejadian di gue ya Tapi entah kenapa gue ngerasa kalau staff Hitachi itu cuma paham hal general dan gak spesifik mengenai kulkas yang ini Jadi akhirnya ketika gue ada keresahan dan ada pertanyaan mereka gak bisa jawab dan kurang membantu secara efisien aja Yang kelima ini sebenernya kesalahan gue ya yang tadi udah pernah dibahas Karena kebetulan yang punya gue itu adalah tipe mirror jadi mantul-mantul Oke kita udah bahas kontranya nih sekarang kita bahas pronya ya Satu, karena banyak compartment Ini udah berkali-kali gue bahas ya Tapi artinya tuh emang muat lebih banyak dan penyimpanan jadi lebih rapi banget kalau ditata Yang kedua adalah self-made ice cube yang sangat mempermudah kaum mager kayak gue Yang ketiga ukuran pintu yang pendek jadi solusi buat rumah dengan besaran mini Yang keempat bagian bawah kulkas itu ada roda Jadi kalau kita mau geser-geser dalam keadaan penuh pun relatif lebih mudah Kalau dibandingin sama kulkas gue yang sebelumnya Kelima itu karena overall gue suka banget sama fiturnya Karena beneran bukan cuma gimmick tapi sangat ngebantu di keseharian di dapur Nah dari pro-cons yang sama-sama banyak ini Buat gue pribadi kulkas ini tuh memang agak mahal tapi tetep worth to buy Dan seperti biasa video ini tuh dibuat untuk temen-temen semua yang mungkin lagi cari alternatif kulkas Tanpa intensi ngeracunin Apalagi bikin temen-temen jadi gak mindful ketika lagi mau beli produk Dan aku harap juga videonya bisa bermanfaat Jadi sampai jumpa di review-review produk berikutnya ya Bye-bye